Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin salah satu ide jualan kue kering untuk lebaran, yaitu kue putri salju. Rasanya enak, renyah, dengan perpaduan gula yang manis dan sejuk. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Untuk cara membuatnya, pertama-tama kita masukkan 150 gram margarin. Untuk margarinnya saya gunakan merk Blue Band. Lalu masukkan 100 gram gula halus. Gula halusnya akan kita ayak atau kita saring. Supaya tidak ada grinil atau gumpalan ya. Lalu kita mixer, sampai margarin dan gula halusnya tercampur rata. Sampai teksturnya itu halus dan lembut. Setelah teksturnya lembut, kita matikan mixernya. Kemudian kita siapkan 2 butir telur. Untuk telurnya kita pisahkan terlebih dahulu ya, antara putih telur dan kuning telurnya. Soalnya nanti akan kita pakai hanya kuning telurnya saja. Masukkan 2 butir kuning telur. Masukkan vanili bubuk secukupnya. Masukkan 1 sendok makan rum butter. Lalu kita mixer, sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya saya gunakan protein rendah. Masukkan ke dalam saringan ya, kita ayak. Supaya tepung terigunya itu halus, tidak ada gumpalan-gumpalan atau grinil-grindil. Masukkan 1 saset susu bubuk instan. Lalu kita mixer, sampai semuanya tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata dan teksturnya sudah seperti ini, kita matikan mixernya. Selanjutnya akan kita aduk menggunakan tangan yang dilapisi hang glove ya, atau sarung tangan plastik seperti ini. Kita aduk hingga tercampur rata. Dan teksturnya itu sudah seperti ini. Selanjutnya akan kita bentuk atau kita cetak. Siapkan alas silikon seperti ini ya. Lalu ambil sebagian adonan. Kita pipihkan. Setelah kita pipihkan seperti ini, Dengan menggunakan plastik supaya mudah untuk memipihkannya. Dengan menggunakan rolling pin, Kita pipihkan seperti ini. Untuk ketebalannya sekitar setengah cm ya. Setelah cukup. Lalu dengan menggunakan cetakan seperti ini. Nah kita cetak, ditekan. Lalu kita lepas. Nah seperti ini pemirsa, kita keluarkan dari dalam cetakannya. Dengan diketuk-ketuk. Nah ada sedikit lagi, kita cetak. Nah seperti ini pemirsa ya. Ambil satu persatu. Terlihat mulus pemirsa ya. Bentuknya juga rata semua karena disetak ya. Tempatkan satu persatu di atas loyang yang dilapisi kertas roti atau baking paper seperti ini. Tata dan susun sampai rapih. Lakukan hingga selesai. Dan setelah selesai semua, ini akan kita panggang. Saya panggang menggunakan open tongue ring dan dipanggang selama 30 menit. Sambil menunggu kuehnya matang, kita buat untuk taburannya. Taburannya itu 100 gram gula halus, 50 gram donat dustin, dan 1 saset susu bubuk instan. Tiga bahan ini kita aduk sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, bahan taburan ini siap untuk digunakan. Dan setelah kuehnya matang dipanggang ya, pemirsa teksturnya seperti ini. Dalam keadaan panas, kita siapkan toples ukuran 500 gram. Yang di bawahnya ada alas kertas seperti ini. Lalu siapkan taburan tadi yang sudah kita buat. Kemudian ambil sedikit taburan gula. Lalu tempatkan di bawah permukaan toplesnya ya. Seperti ini ditabur. Dalam keadaan panas, kita masukkan kuenya ke dalam taburan gula. Supaya taburan gulanya menempel ya. Kalau sudah agak dingin itu, nanti kuenya itu di gulanya itu tidak menempel. Nah seperti ini pemirsa, kita tata atau kita susun satu persatu kuenya. Yang sudah ditabur dengan gula. Selanjutnya kita masukkan lagi. Lalu ratakan taburan gulanya. Lalu susun ke dalam toples. Dan setelah selesai dengan susunan yang pertama, lalu kita tabur di atasnya dengan gula. Kemudian selanjutnya kita susun lagi sampai selesai. Setelah selesai sampai susunan di atas. Lalu untuk bagian atasnya ini kita tabur lagi dengan menggunakan gula. Nah setiap susunnya itu ditabur gula ya. Lalu kita tutup. Dan siap untuk dijual atau dihidangkan. Untuk teksturnya ini terlihat cantik pemirsa ya. Untuk bagian tekstur dalamnya juga terlihat renyah. Enak banget pemirsa dengan perpaduan gula yang sejuk. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya.